Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di antara sekian banyak pejuang-pejuang bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan negara kesatuan Republik Indonesia ini Dialah keturunan-keturunan Rasulullah SAW Sambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada bagian dari Rasulullah SAW Nah teman-teman itu dia keterangan dari Ustadz Adi Hidayat Jadi yang pertama kali kata Ustadz Adi Hidayat yang mengusulkan waktu dan tempat untuk proklamasi kemerdekaan adalah seorang Habib Kemudian yang mengusulkan atau mengkreasikan lambang negara juga adalah seorang Habib Dan sejarah-sejarah yang lainnya yang disebutkan oleh Ustadz Adi Hidayat ya banyak andilnya seorang Habib Sekarang kita lihat keterangan dari seorang pakar sejarawan yang senior teman-teman Bapak Anhar Gonggong Dan silahkan kalian cari profil dari Bapak Anhar Gonggong ini termasuk sejarawan senior di Indonesia Dan salah satu yang menjadi rujukan ya para sejarawan-sejarawan yang lain di Indonesia Kita lihat videonya Nah ini malah orang tertawa teman-teman Kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitan Dan yang ketiga benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya Jadi ketika itu diperlukan lapang negara lalu dibentuk panitia Panitianya ketuanya Ki Hajar Dewantara Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid Nah lalu ada dua dari sekian bahannya Apa bahannya masuk? Dua yang diterima Sultan Hamid sama Yamin Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepang Jepangan Maka kemudian diterima Sultan Hamid Tetapi Ada tetapinya Diterima Tetapi begitu Bung Karno melihat Maka dia melihat berbagai hal yang Kurang tepat Maka dia panggil seorang seniman Namanya Dullah Lalu dia katakan Dullah perbaiki itu Maka diperbaiki Jadi yang kita lihat sekarang Itu bukan asli dari Sultan Hamid Tetapi itu adalah perbaikan Dari kehendak Presiden Soekarno Yang ditugaskan kepada seorang seniman Yang bernama Dullah Dullah Faktanya seperti itu Dia bertanggung Yang kedua Saya menolak Sultan Hamid Sebagai pahlawan nasional Karena Pada tahun 1947 Pangkatnya dinaikkan dari kolonel Menjadi mayor general Di negeri Belanda Pada tahun itu Kita diburu-buru oleh Belanda Ditembakin dan sebagainya Dia tidur di negeri Belanda Terima kasih Itu jawaban saya Bendera merah putih Yang Yang Bendera Kenapa benderanya Lambang burung Garuda Lambang burung Garuda Bendera Bendera merah putih Konsep Habib Alip Kitang Nggak bener Nggak bener Jadi jangan Begini Jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita Hanya untuk kepentingan diri kita Nah nah itu betul Yang ini prof Izin Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu Perintah Habib Alip Kitang Apakah kemerdekaan 17 Agustus Nggak Nggak ada itu Itu suatu Itu justru Antara tanggal 15 sampai tanggal 16 Terjadi persoalan diantara pemimpin kita Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus Kemerdekaan itu diadakan Dan itu adalah kemerdekaan bangsa Belum ada negara Besoknya baru ada negara Yaitu tanggal 18 Agustus Terima kasih Nah teman-teman itu dia keterangan dari seorang pakar sejarawan senior Bapak Anhar Gonggong Dan tentunya semua ahli sejarah Baik senior maupun junior di Indonesia Mengenal Bapak Anhar Gonggong Silahkan kalian bisa searching di google Di wikipedia Kalian lihat profil dari Bapak Anhar Gonggong Kalau saya pribadi ditanya teman-teman Ya saya harus objektif untuk mengatakan bahwa Keterangan dari Bapak Anhar Gonggong Tentu jauh lebih valid Karena apa? Ya beliau pakar sejarawan di Indonesia ini Tentu lebih tahu Karena kesenioritasannya beliau juga Sudah tidak diragukan lagi Dan sepertinya terbantahkan semua Apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayah Tentang siapa yang pertama kali mengusulkan Waktu dan tempat untuk proklamasi kemerdekaan Yang diproklamirkan oleh Bapak Bung Karno Yaitu terbantahkan juga oleh Bapak Anhar Gonggong Kemudian terkait dengan Lambang Negara Tadi yang katanya mengusulkan untuk membuat Bahkan memperbaiki Yaitu ada namanya Dullah Yang diperintahkan oleh Bapak Soekarno Hatta Kemudian tentang Sejarah-sejarah lainnya Sepertinya terbantahkan Ustadz Adi Hidayah Namun disini bukan tujuan untuk Menjelekkan satu sama lain Siapa yang maksudnya memberikan keterangan Hoak Tapi disini ya harus kita Objektif teman-teman ya Karena ini kan terkait sejarah kemerdekaan Indonesia Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia Justru mendapatkan informasi yang palsu Dan mohon maaf Ada satu penjelasan dari Bapak Anhar Gonggong yang menarik menurut saya Jangan sampai kita menggunakan ya Misalkan sejarah-sejarah yang sudah valid Di Indonesia terkait kemerdekaan Indonesia Ataupun sejarah apapun Untuk kepentingan pribadi kita sendiri Nah teman-teman mungkin itu dia video yang bisa kita sajikan disini Disini tidak ada tujuan untuk apapun Tapi hanya sekedar mengkonfer saja teman-teman Karena ini terkait sejarah kemerdekaan Jangan sampai kita mendapatkan informasi yang hoak Silahkan kalian nilai sendiri dengan seobjektif mungkin Barakulahfikum Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!